Pernah gak sih lo punya temen dance Yang satu grup Dan dia tuh jadi favoritnya coach atau choreographer lo Dan itu bikin lo jadi gak percaya diri Dan bikin lo meragukan kemampuan lo Emang gak bisa dipungkiri di dunia dance Fenomena anak emas ini tuh bukan sesuatu yang jarang terjadi Gue udah dance dari kecil dan gue tau banget Gimana rasanya gak jadi Anak favorit coach lo gitu Gue tau rasanya Bete, kesel Terus ngerasa kayaknya apapun yang gue lakukan Salah dan tidak dilihat gitu Tapi setelah gue berproses sekian lama Ada beberapa hal yang gue tanya sama diri sendiri Dan ini tuh bikin gue jadi bisa mengontrol situasi ini Disclaimer ini bukan tips biar lo jadi anak emas coach lo Tapi lebih ke refleksi diri Dan apa yang bisa lo improve Lo bisa tanyakan beberapa pertanyaan ini ke diri lo sendiri Nah kalo lo merasa sudah melakukan semuanya 100% Yaudah di luar itu bukan hal yang lo bisa kontrol ya berarti Lo harus inget lo gak bisa kontrol orang lain Lo gak bisa kontrol dia mau suka sama siapa Dia mau jadiin siapa favoritnya Atau apapun kriterianya Lo gak bisa kontrol orang lain Yang penting lo sudah memaksimalkan diri lo sendiri Lo udah maksimalin apa yang lo bisa lakukan Lo bisa improve apa yang jadi kekurangan lo Dan itu tuh udah cukup banget Jangan sampai ngerasa gak pede Jangan sampai ngerasa self-esteemnya hancur Hanya karena lo gak jadi anak favorit dari choreographer lo Jangan sampai ngerasa self-esteemnya hancur